Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Wallillahilham Kau muslimin dan segenap keluarga bangsa di seluruh tanah air Alhamdulillah, pada pagi hari ini, satu syawal 1441 Hijriyah Seluruh umat Islam di Indonesia dan di sejumlah mancanegara Memasuki Aydul Fitri Aydul Fitri merupakan hari kemenangan dan hari yang sangat penting bagi setiap muslim Setelah menunaikan puasa dan segenap ibadah Ramadan Satu bulan penuh lamanya Karena itu, atas nama pribadi dan selaku ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Saya menyampaikan selamat hari raya Aydul Fitri 1441 Hijriyah Semoga amal ibadah kaum muslimin yang menunaikan ibadah Diterima di sisi Allah SWT Kami mohon maaf lahir dan batin Atas segala kata dan tindakan Yang sesama kita tentu akan selalu saling memaafkan Itulah semangat Aydul Fitri Aydul Fitri dalam makna yang asli dan konteks Dimana Aydul Fitri itu lahir Yakni merupakan hari raya berbuka puasa Rasul bahkan sempat bersabda Hadai duna ahlal islam Inilah hari raya Kau muslimin Dalam makna hari raya berbuka puasa Ayd adalah hari raya Fitri adalah dari futur berbuka Maknanya adalah Setelah satu bulan lamanya Kau muslimin menunaikan puasa Ramadan Maka sejak satu sawal Berhak dan boleh Untuk berbuka Dan tidak boleh berpuasa Bahkan diharamkan untuk berpuasa Artinya apa? Artinya kita menikmati kegembiraan dan kebahagiaan Sebagaimana dalam salah satu hadisnya Nabi bersabda Dalam makna dan fungsi tradisi Serta alam pikiran yang berkembang di kalangan umat islam Aydul Fitri sering ditasarupkan Dikaitkan dengan kembali ke fitrah I'adatul Fitrah I'adatul Fitrah Artinya kembali kepada fitrah yang asli Fitrah disini adalah Ruh Jiwa yang ditiupan dan ditanamkan Allah Dalam diri manusia Untuk selalu bertuhan Beragama Beriman dan bertakwa Benih fitrah ini ada pada setiap orang Hanya saja Ada orang yang melaleikan Mengabeikan Dan mungkin menentang fitrah ini Karena Dia tidak mengelihara dan merawatnya Dan tidak ada pedoman kitab suci Dan wahyu Yang dibawa Rasul dan Nabi Untuk membimbing fitrah ini Saatnya di bulan syawal ini Kau muslimin kembali ke fitrah Dalam makna I'adatul Fitrah Yakni Menjadikan diri kita Lebih bersih Lahir dan batin Lebih murni Dalam berkata bersikap dan bertindak Di tengah kita sekarang Baik warga bangsa Indonesia Maupun seluruh umat manusia di dunia Menghadapi musibah Pandemi COVID-19 Yang telah memakan korban jiwa Yang meninggal maupun terkena positif Ribuan banyaknya Dan Kita mencegah segala macam penularan Serta rantai penularan Maka Seyogianya kita tetap Witayah Waspada Dan berhati-hati Tetapi Kita tetap Ihtiar Munajat Berdoa Kepada Allah Agar pandemi ini Segera berakhir Jadikan momentum ini Untuk Mengaktualisasikan Takwa dan kesalahan kita Dalam kehidupan pribadi Keluarga Masyarakat Bangsa Dan kemanusiaan Universal Ayat ini berbicara tentang perintah Kepada seluruh umat manusia Lebih-lebih kaum beriman Agar Keberbedaan kita Beragama Bersuku Berbangsa Bernegara Ras Golongan Tidak menghalangi kita Untuk menjalin Uhuwa Sesama Anak cucu Adam Lita Arofu Jalin rasa Saling Mengenal Satu sama lain Sehingga tumbuh toleransi Di tengah perbedaan Dan kita Menjadi Satu Kesatuan manusia Dalam membangun Solidaritas sosial Di tengah pandemi ini Tumbuhkan Sikap Kasih sayang Antar sesama Sikap Ulas asih Akan melahirkan Empati Simpati Dan persaudaraan Tanpa diskriminasi Islam Mengajarkan Kasih sayang Yang melintasi La yu'minu ahadukum Hatta yuhibbali ahihi Ma yuhibbali nafsih Sabda Nabi Tidak disebut Seseorang itu Iman Atau mu'min Sampai terbukti Dia mencintai saudaranya Seperti Mencintai dirinya sendiri Bagi mereka Yang berkelebihan Saatnya Untuk peduli Pada sesama Mereka adalah Sesama manusia Yang diciptakan Allah Dan di diri mereka Ada hak Kekayaan Yang kita miliki Itulah Zakat Infak Dan sodako Yang berikutnya Yang perlu kita tumbuhkan Adalah Sikap Tahaun Mau peduli Mau berbagi Saling bertanggung jawab Dan saling menjamin Antar kita Jangan pernah kita egois Kalau kita merasakan Saat ini Tidak terkena Wabah COVID-19 Ingatlah Ada banyak Saudara-saudara Kita yang terkena Dan menderita Bahkan Banyak yang telah Meninggal Dan insya Allah Mereka Setara dengan Mati syahid Karena itu Maulah kita Bertanggung jawab Terhadap Kehidupan sosial Untuk penyelamatan Jiwa Nyawa manusia Satu nyawa Sama dengan Menyelamatkan Seluruh nyawa Membunuh Satu nyawa Sama dengan Membunuh Seluruh Umat manusia Kita insya Allah Akan hidup Normal kembali Ketika Wabah ini Usai Dan kita Selalu bermunajat Agar Ihtiar doa Kita panjatkan Tetapi Di saat Ada kehidupan Yang dianggap Normal kembali New normal Jadikanlah New normal itu Secara amanah Dan tanggung jawab Dan jangan Disalah gunakan Sehingga kita Tetap pas pada Tidak panik Atau Zubun Menghadapi musibah Tetapi Juga Jangan sampai Nekad Atau Tahawur Menghadapi musibah Khairul umur Ausatwa Sikap terbaik Adalah yang tengahan Mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita Insan-insan beriman Berilmu Dan beramal Saleh Yang menebarkan Kesalahan itu Untuk Kemaslahatan Semesta Sebagaimana Sabda Nabi Khairul nas Anfa'uhum linas Sosok umat Dan orang terbaik Adalah mereka Yang memberi manfaat Bagi Lingkungannya Bagi semesta Dan bagi kehidupannya Semoga Allah Memberi berkah Rahmat Dan karunianya Serta kita Menjadi Insan-insan Yang rendah hati Di saat Menghadapi musibah Bahkan Jadikan Musibah ini Sebagai hikmah Untuk kita Semakin dekat Kepada Allah Cinta Kepada manusia Dan cinta Terhadap Alam Semesta Ciptaan Allah Taqabbalallahu Minna wa minkum Mo'an maaf Lahir dan batin Nasru Minallah Wapatun Qarib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh